Selama 3 bulan, kenaikan tarif PDAM 100% dan penerapan tarif minimum pendapatan PDAM Tirtamayang Kota Jambi mencapai Rp12 miliar per bulan. Wali Kota Jambi, Sarif Asya, mengatakan bahwa biaya per bulan PDAM untuk gaji karyawan, operasional, dan produksi air mencapai Rp8,5 miliar per bulan. Artinya ada pendapatan lebih dari Rp3,5 miliar per bulan. Rp3,5 miliar ini menurut Fasya diperuntukkan sebagai investasi PDAM untuk mengganti pipa yang sudah rapuh. Dirinya menjelaskan jika dengan perubahan kebijakan di mana tarif PDAM diturunkan dan sebagian pemakaian minimum dihapuskan, maka diperkirakan pendapatan PDAM hanya mencapai Rp8,8 miliar saja per bulan. Rp3,5 miliar itu digunakan untuk investasi PDAM, yaitu apa? Mengganti pipa dan lain sebagainya, karena pipanya sudah pada uzun semua. Tetapi dengan 1 Mei nanti tarif diturunkan kembali, pemakaian minimum juga diturunkan, ada juga yang dihilangkan, Maka pendapatan PDAM tidak lagi di angka Rp3,5 miliar tetapi hanya berkurang Rp3,4 miliar dari 12 itu. Fasya juga menjelaskan angka kebocoran air di PDAM mencapai 40 persen. Hal ini disebabkan karena pecahnya pipa sambungan air. Pencurian air oleh oknum masyarakat, pelanggan yang tidak membayar tagihan air, serta pemakaian sosial, salah satunya untuk memadamkan kebakaran. Untuk memadamkan satu kali kebakaran menghabiskan hingga 100 kubik.